Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi, bertemu lagi, bertemu lagi dengan saya, Mang Sandri di channel TV Merpati Garut di atas ban bekas kita lawan di luar itu kita kawan Alhamdulillah kali ini kita Merpati Garut kembali menggerbek ya Mang ya menggerbek, gerbek, gerbek kebetulan kali ini kita berada di daerah Lampegan ya Lampegan di daerah Bojong dan kali ini kebetulan sudah ada bersama dengan onernya, kita langsung lah tanya-tanya ini tim apa terus A ini siapa, kita langsung kenalan Assalamualaikum A Waalaikumsalam siapa ini A namanya Dik Dik Adik Dik ini A tim apa ini A BJG BJG T apa artinya Bojong oh 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 BJG T singkatan dari Bojong oh jadi kawan-kawan adik Dik ini adalah seorang pengusaha bos muda lagi aduh di Garut banyak bos muda Mang ya amin kita kapan Mang amin amin dan kebetulan adik Dik ini adalah owner A yang punyakan ini A tel ya iya owner dari tim BJG udah berapa lama A BJG berdiri A mulai main 2017 udah lama A ya lumayan 2017 A itu langsung serius gitu A atau gimana A awal mulanya iseng-iseng iseng-iseng lihat adik oh jadi sebelumnya sebelum A yang terjun adik dulu A iya kalau mau berangkat kerja ke pabrik ada di daerah sini lapang jadi kawan-kawan di daerah sini itu ada lapang legendaris ya lapang lampegannya iya kalau jadi ngeliat gitu saya mulai suka dari sana cuman kurang suka sama burungnya elehan wak jadi tau kawan ketesnya ini pas punya adiknya kalah terus gitu wak jadi atau gatel gatel dianterin sama temen beli oh jadi atek panah gitu belilah belilah ya dari sana mulai ada perlawanan dari diperhitungkan ya sampai saat inilah alhamdulillah masih main jadi kayak gitu kawan-kawan sejarah dari adik-dik berdirinya tim BJG ayah nah kalau dari tim BJG dikasih nama BJG dari kapan begitu begitu main merpas oh kepikiran lah BJG lah gitu aja iya nama daerah nama kampung oh bener jadi pas pertama main oke langsung dikasih BJG mantap dan denger-denger tim BJG ini udah sering ngejual ke timur ya alhamdulillah mantap ke daerah mana tepatnya aja jualnya kalau ke banyaknya sih ke daerah Semarang cuman yang kesininya ada bos orang Surabaya cuman punya kandang di Bandung timnya Sampurna yang punya Bebeto dia sering kesini dia yang masukin burung ke Rindu Aji Semarang oh iya iya Rindu Aji Rindu Aji Semarang dari sini dia ya separoh dari sini kadang suka nyuruh mantauin burung untuk di wilayah Garut iya untuk di wilayah Garut jadi buat kawan-kawan semisal di lapang lagi tanding ada adik-dik persiapkan burung besi ke pantau jadi buat ke daerah timur kebanyakan aja iya kebanyakan daerah timur dijualnya kadang ada yang dipakai sama dia ada termasuk Bebeto Bebeto yang terkenal iya yang lumayan iya udah itu teh nasionalan aja lokal besar nasional PB seri Galatama Galatama cuman pas lagi kerja-kerjanya keburu ke hambat pandemi 2020 oh iya padahal lagi lagi tidak ada gelaran lomba nasional selama hampir 2 tahun iya sekarang sudah alhamdulillah untuk saat ini selekda selekna sudah mulai aktif lagi iya alhamdulillah dan kebetulan juga di Garut sedang ada Liga iya ikutan kemarin ikutan yang Liga 1 putaran 1 ada yang masuk ada di Galatama eh di Junior kan minggunya mah gak beres cuma berapa lepas iya hujannya ya ke hambat hujan jadi kawan-kawan pas Liga putaran 1 Liga Garut putaran 1 untuk Junior ada yang masuk jadi kan pas hari Jumat disambung Sabtu ya karena emang hujan pas Lomba utamanya juga kita gak beres ya bukan gak beres ya dan untuk putaran 2 Garut Minggu Giringan sekarang di daerah Kadungora berangkat ke sana insya Allah kalau ada umur amin insya Allah iya siapa yang tau bener-bener kalau disini saya kan lihat nih pada kosong-kosong udah laku ya sebagian dijual kalau ada yang beli bener-bener ngapain ditahan-tahan ya kalau pelayaran disini ada berapa pasang yang mau dikenalin hari ini berapa pasang mungkin 3 3 sama tenakan sendiri ada disini udah hampir tenakan sendiri ini semua ya ada tenakan beli dari orang 2 oh ada ya nantilah kita kenalannya ya indukan juga disini ada ada kalau indukan disini jadi kita langsung aja kenalan sama pelayaran sama indukannya boleh boleh kita langsung aja kawan kawan-kawan kita langsung aja grebek pelayaran dan indukannya oke kita grebek pelayaran ini pelayaran oke kita grebek pelayaran yang pertama yang mana ini oke posisi sekarang lagi teloran ya jadi kita lihat yang jantannya aja ya gak kegelebaran soalnya gak giring juga ya lagi angrem lagi angrem kawan-kawan kita gak tahu diri lagi lagi pada angrem kita review gak apa-apa ya oke yang ini siapa namanya burungnya namanya Satria patriate yang pahit Satria ini namanya Satria ini karakter burung gimana nempel lari ada galaknya enggak gak mukul oh gak mukul ya mantap terus temaknya gimana sedang lah tapi gak terlalu kencang lari ninggalin gitu lumayan burung pinter ini terahannya gimana ini burung dapat beli dari tim mana tim karang pawitan delanjose delanjose mantap prestasiannya gimana pertama jagongan jagongan di wanaraja yang kemarin pakai putaran oh iya yang ciberem itu lumayan ninggal ninggal enak sih dibeli sama bos bukan sama saya anaknya kondung serus beli ring campurna itu cuma burungnya ditipipin disini oh iya dirawat sama ayah diurus oh ini kemarin putaran satu utama juniornya ikut oh ini masuk berapa besar masuk 10 besar oh perdana lo mbak ini ak udah 3 kali 3 kali ya disayanya baru 2 kali kemarin sama selet raja anjur cuma dititipin sama temen siapa dititipin adik oh ini tuh oh dititipin iya kalah yang juara sama nomor satunya dibesuk kata si adik iya iya oh ini tuh kemarin dibawa ya dibawa masuk sabtunya di galatama masuk juara satu ini edan wih satria boleh dilihat larnya ini kawan-kawan lar wih bulu berapa ini 9 8 oh 8 berarti istirahat bulu 67 ya iya bulu 6 situasi antari ayah iya wih mantap warna apa ini silver silver ring apa tadi teak delanjose 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 siapa namanya yang film oke berarti untuk saat ini yang diandalin dikanang ini mantel mantel boleh selanjutnya ini kawan-kawan maaf ya posisinya karena lagi gak giring ya jadi kita pegang lagi nelor ya oke beralih kesini mang kesini mang ini pool semua biasanya ini biasanya kalau ini suka isi semua ya cuman kebetulan sekarang udah laku sebagian ya udah laku sebagian sama bakalan kesorong ring 23 23 jadi nunggu dulu lah ya sambil ngosongin kandang kalau yang ini siapa namanya Arjuna kayak A atau Arjuna ini burung sendiri punya adik oh ini tenakan sendiri tapi tahu silahnya gak darahannya gitu kurang tahu kurang tahu sih soalnya ternaknya bukan di kandang lagi disini lagi sama temennya ini ternaknya oh ya tapi sama saya suka dibawalah kesini sama saya bareng sama adik adiknya lagi kemana sekarang lagi sakit cepat cepat amin amin ini karakter burungnya gimana ini jalur lari sendiri oh ya istilahnya gitu lari sendiri ring 22 bukan ring 20 udah senior ketua udah ketua ini prestasinya gimana ini kalau posisi di Garut pernah juara di lapang gobing oh gobing itu 1 2 3 hat rika bukan pas barengan punya saya masuk semua lupa lagi pas utama di utamanya keren keren di lapang sengke masuk 10 besar kemarin putaran Garut ke 1 iya masih ke Bali mantap lumayan ini paling senior ini disini iya paling senior si Arjuna Arjuna kasep gini lumayan sama saya juga cakepan ini Arjuna keren keren boleh lihat rarnya masih rampas masih rampas masih rampas dan 20 masih aktif keren perawatannya keren mantul oke lah selanjutnya Arjuna mantul mantul ada putih oke selanjutnya ada siapa disini namanya belum dikasih nama burung belian oh ini sama juga ring apa ring tole dari itu beli dari orang leles oh dari leles ceritanya tertarik dengan burung ini gimana ceritanya ada orang suci teman latih bareng di seberang di lapang sengke oh di lapang sengke nah udah gitu dikebaran sama saya oh saya perhatiin suka oh bagus lah enak karakternya karakternya gimana gitu ini burung oh menjalur kayak si Arjuna kalau si Arjuna kurang lebih lagi itu kalau ini belum belum ditarung kalau si Arjuna sudah terbukti kadang burung pas dilatih sama dilombain beda ya karakter ya oh lumayan kalau kalau udah juara baru bagus ini propek lah insya Allah boleh dilihat larnya waduh mantul gini gak tau silahnya ini terahnya gak tau ya atau dikasih anak si Tole katanya Oh ini tuh kata Mangusan yang ternatnya anak si Tole ketemu darah Celtic oh ini tuh darah si Asgar katanya oh darah juara lah mantap di A nya udah berapa giringan ini baru tiga oh tiga iya mantap giringan sekarang coba oh perdana di Liga atau iya dicobain mantap iyalah siap semoga menjadi pembawa hoki disini amin oke selanjutnya masih ada ada cuman belum ini gak apa-apa kita grebok pengen tau baru beres mabung bertapa oh baru beres loloh nah kita tanya-tanya tentang loloh lolohan disini kita tanya dulu ini nama burungnya siapa ini A L L udah aja L gak ada panjangannya udah aja L karakter burungnya gimana jalur L lari di atas oh ini A berarti dari setiap saya grebek grebek setiap orang itu punya apa ya karakter joki sendiri ada yang pengen burung tembak kenceng mukul kalau disini kebanyakan jalur ya saya sukanya tipe-tipe lari oh kalau tembaknya gimana ini A sedang kalau burung ninggalin kayak gitu sedang-sedang ini ternakan siapa ini A ternak sendiri silsilahnya tau gak adik juga ini yang ternak ini A bukan saya kalau ibunya adik si Tora oh ini tuh iya Tora itu pernah juara 4 selekda di Santolo ini anaknya ini A mantap ibunya iya kalau dari ibunya kalau dari bapaknya oh iya ring SP dari kado ngora lahir lah si L ini A mantap boleh dilihat larinya bentar lagi kelapang udah rapi ya udah dua giring nah kalau untuk lulah loloh di kandang ini ngelolohin berapa lama biasanya sebulan saya men sampai besar dibiarin pokoknya biarin aja gitu aja untuk kelapang lagi bulu berapa nunggu agak rapi yang penting misalkan dia bulu dua tapi udah rapi bawa aja jadi setiap kandang itu beda-beda ada yang di lolohnya cuma dua minggu ada kan ada yang kalau di kandang ini satu bulan ada mungkin satu bulan pokoknya sampai 3 minggu kurang lebih itu maksudnya sampai si anaknya bisa makan sendiri enggak sampai bisa disepet udah kelihatan bisa disepet dicabut oh iya iya ini berarti dari bulu berapa ngelolohinat bulu lima oh bulu lima sampai bulu berapa kemarin bulu tiga dicabut jadi untuk bulu tiga kemungkinan besar pada dicabut ya ayah iya bulu iya bulu tiga kemarin cuman lagi rusak-rusaknya iya 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 karakter burungnya iya ambrolnya pas mabungnya iya di bulu tiga oh ini tuh pas dicabut anaknya malah ambrol iya kalau ini prestasinya gimana ini galatama-galatama di lokal garut sama di lapang copong pernah juara sisa lima gato empat ya sisa empat burung oh iya 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 burung maghrib kebagi di minggunya keren lah mantap mantap oke lah mungkin kita berlanjut ke indukan boleh boleh oke lah kebetulan indukannya juga ada disini ya iya nah saran kawan-kawan ada apa aja indukannya disini oke sebelah mana indukannya oke ternyata ada disini nih kawan-kawan kalau untuk indukan boleh dua-duanya di review-nya ya boleh oke lagi giring gak ini oh lagi giring ini mulus gini ini boleh ceritain kenapa ini kejepit kakinya kejepit apa temen gak tau bawahnya udah gini oh jadi beli indukan udah kondisi kayak gini kalau boleh tau ini dari mana terus terahan apa ini kalau boleh tau bapaknya dari putra anugerah ajis ini dekat-dekat saya suka pengen terahnya di ternas ring berapa ini 19 masih produktif ya tau karakter burungnya dulu kayak gimana penjodohan ini udah berapa kali nelora atau baru dijodohin ini udah udah kejual malah itu untuk karakter anakannya gimana kalau lihat yang di haji-haji pesuruan malikat subuh nempel lari ada anaknya prestasi ibunya ini udah prestasi anaknya yang ke-6 junior anepersari serius ini hidup ibu bapaknya malikat subuh ini bapaknya iya ini ngeri 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 ini indukannya ring apa ini ring karya kita klaten ini pantesan dari betina ini keluar malikat subuh yang ke-6 junior anepersari tahun kemarin betina 2021 oh 2022 ini serius mantap mahesha jenar juara satu selekba ambarawa gak tau karangawin yang dilindu aja terus 387 junior dari betina ini cuma beda ibu eh beda bapak mantap ngeri ternyata kita gak salah gerbok disini tuh mantul mantul oke lah lanjut yang lainnya lagi masih penasaran edan menghasil terah juara geningan man nah ini selanjutnya kalau ini siapa ini siapa terahannya boleh diceritain lah ini gimana ini burung beli gak tau dari Mangolin kalau gak salah 2017 ya terus kalau untuk anakan ini gimana dulu di ternak ambil tiga teloran yang dua mati yang satu hidup sampai dilatih pernah ngalamin juara empat selek dasit orang oh ini ini bapaknya cuman pas dilatih lagi di Ciberum Dewana Raja hilang hilang hampir tiga tahun baru ketemu kemarin ini belum ada satu bulan oh iya ketemu di mana ada temen yang ngabarin dia mau tauin saya lihat perhatikan benar kayaknya benar suruh dibawa kesini ditebus iya ditebus lumayan ngeluarinya ya alhamdulillah kalau masih rejeki ayah udah bertahun tahun juga hampir tiga tahun 3 tahun 2019 saya masih ingat 2019 bulan 5 ingat ya hafalnya sekarang baru dijodohin sama ini ayah ini indukannya gimana betinanya betinanya hasil ternak sendiri hasil ternak sendiri ya jadi kita belum tau ini ya ya mudah-mudahan jadi sesuatu lah amin 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 oke lah mungkin satu lagi masih ada indukannya atau masih atau masih atau cukup aja masih ada gak ada nih satu oke kita oke lah gak apa-apa satu-satu aja dulu kalau ini gimana ini ini yang ring SP papanya si L itu oh ini oh papanya si Merdeka yang keempat di select latasi oh ini enak mantuk ini tuh ring apa ring SP SP keren 2000 berapa 19 ya 19 wih ternyata mang indukannya bukan abal-abal mang keren-keren kalau sekarang betinanya masih tetap ibunya si L bukan bukan mau ganti lagi sama apa di jodoh ini sekarang darah selap 1 darah selap 1 Erwan eh siapa sih iya kalau yang berbarnya Erwan burung itu ibunya punya saya hmm bapaknya punya adik dianakin keluar selap 1 oh itu teh dilatih ada lomba di Bandung juga ke Bandung juara juara kan ya enak lagi di jodohin sekarang kan iya lagi di jodohin boleh dilihat lah gak apa-apa penasaran keadaan mang terah juara ungkul mang gak apa-apa ini ya gak apa-apa bentar aja lah kampuranuk ini ceritain bapaknya adik adik kandung selap 1 oh bapaknya kalau ibunya kurang tahu oh kurang tahu ya ringnya ring berapa ini ring 2 keren keren aduh itu baru sekarang itu udah ada 5 sarang oh ya udah pada lagu sebagian enak bukan masih di bawah ring 23 semua itu sekarang lagi 23an ya persiapan 23 ya mudah-mudahan ada rejekinya mantap semoga ketularan lah ini darah-darah juaranya ke semang ikimang keren keren mantap pantai samang orang semarang pada nyari kesini terahan juara semua disini keren mungkin segitu aja ayah oke lah makasih banyak ya udah di kasih izin ngubrak ngabrik kanangnya aduh terima kasih banyak udah di izinin nge-review udah ngobrak ngabrik gitu aja buat temen-temen seperti biasa yang belum subrek ya ayah itu penting subrek dulu like komen and share oke jadi gitu aja ya kawan-kawan mohon maaf kali aja dari tadi kita ada salah kata ya ayah mohon di maafin lah orang sudah mah kabulit ya ayah pebelet otak mungkin segitu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax